Majelis Haki menolak esepsi atau nota keberatan terdakwa anak AG dalam perkara penganiayaan berat David Ozora. Sidang lanjutan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Ada lima orang yang bersaksi diantaranya adalah ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, Paman David, dan saksi kunci yang melerai pada saat kejadian penganiayaan. Di sidang ayah David bercerita bagaimana kondisi anaknya pasca penganiayaan dan kondisi David yang sehat sebelum penganiayaan terjadi. Dilakukan pemeriksaan terkait dengan saksi-saksi, hari ini ada lima orang saksi yang dihadirkan di persidangan. Yang pertama tadi ayahnya David, Jonathan Latumahina, beliau sudah memberikan keterangannya terkait kondisinya David, dan lain-lain. Kemudian ada tadi dari pamannya, dari Rustam Hatala, ada juga saksi kunci yang pada waktu itu melihat atau melerai kejadian penganiayaan. Pelaku yang lain yang pada perkara ini dijadiin saksi ya, MDS ada, kemudian saksi tersangka es yang di perkaranya anak AG ini jadi saksi. Begitu, mereka semua ada, saya juga mendengar ada dari APA. Ayah David yang menjadi saksi di sidang penganiayaan berat dengan terdakwa anak AG bercerita tentang kondisi David yang masih dirawat di rumah sakit. David alami koma selama delapan hari sejak terjadinya penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandi. Ini David sudah mulai bisa bergerak minum, menelan, tapi untuk berekspresi senyum atau menangis masih sulit dilakukan. Saya sering posting di medsos itu menunjukkan hal-hal yang dia respon di awal, senyum, menangis. Itu adalah harapan-harapan kesadaran kualitatifnya pulih. Kita harus masih menebak-tebak. Asesmen dokter menyampaikan butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang benar dia gak akan bisa sekolah lagi untuk sampai batas waktu yang kita belum tahu.